Ini nih, ada jenis lain. Apa ini yang ini? Tunggu ya? Ini namanya, ini masih nimfa ya, ini bentar lagi dewasa. Oke, oke. Betina. Ini namanya rombodera stalia atau balang sembah perisai. Oh, perisai. Ini endemik jauh a**. Herodola venosa atau... Herodola venosa. Balang sembah emas. Kalo di Jawa Barat sih jarang ya ini. Terus gimana kamu nih kalo di sekolah diliat temen-temen kamu melihara ginian? Kadang ada yang ngejauhin, kadang ada yang ngeledek gitu. Masa? Ih, suka serangga. Oh, kenapa? Ini namanya Giant Asian Prank Mantis Herodola Patelivera. Herodola Patelivera. Ini paling sering kita liat di... Banyak lah sugesti-sugesti sesat tentang serangga gitu. Apa sugestinya? Kayak belalang dianggap rumusantet. Oh, s*****. Ini aneh banget yang ini. Apa ini? Deroplatis desikata atau belalang sembah daun mati. Nah, ini jenis dari NTT juga dikasih si Davies. Apa ini? Nah, ini dia. Elric Nema versi rubra. Versi rubra. Ada sayapnya lu itu? Secarus The Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Ini emaknya nih, ini juga baru nelor nih Kalo ini emang kawin ini, saya kawinin Nelornya itu? Iya, ini jenis tenodera Tenodera apa bedanya? Warnanya? Kayak kayu ini ya? Oh iya ini beda banget ya bentuknya tuh Beda banget bentuknya sih beneran Ini kayak kayak ini paling umum ya ini Kalo di Jawa ini paling umum ini Di sawah banyak ini, gak kayak gitu Itu jarang Terus gimana kamu nih? Kalo di sekolah diliat temen-temen kamu pelihara ginian? Kadang ada yang ngejauhin, kadang ada yang ngeledek gitu Masa? Kalo di ledek apaan? Ih suka serangga Udah lama itu pas SMP Terus sekarang kan SMP kelas 1 baru dong? Udah setahun lalu maksudnya Tapi sekarang udah nge-nge ya? Sekarang udah gak ngeledek? Beberapa ngedukung gitu Justru banyak kan memang inspirasi superhero dari hewan-hewan aneh Terus Spiderman dari lama-laba Terus ada mantis juga kan di Avengers Sebenernya serangga nih salah satu hewan yang paling keren menurut gue Karena bentuknya aneh, reproduksinya aneh ya kan? Cara makannya aneh, tapi sebenernya mereka gak gitu berbahaya banget Beda kalo sama ular berbisa atau sama anjing aja sebenernya bahayaan aja Iya bahayaan Bener kan? Coba yang mana lagi yang keren? Itu keren itu tadi barusan Iya kalo ini yang jenis Tenodera tadi ini saya buat Bukan buat ternak ini Lepasin di alam telurnya Dilepasin mana sekitar sini? Berarti aku bener tadi nyari belakang-belakang semua itu bener? Iya boleh bisa ada Bisa ada ya? Ini ada nih yang kemarin saya nemu tuh di atas pohon itu tuh Ini dia herping ternyata beneran disini, gak salah loh guys Ini nih mantisnya Ini jenis lain, ini juga umum ini lebih umum daripada yang kuning Oh iya ini sering liat nih Ini namanya Giant Asian Praying Mantis Herodula Patelli Vera Herodula Patelli Vera Ini sering-paling sering kita liat di Anjir Terbang Wih Hati-hati kabur bro Betina ini gak bakal terbang jauh dia Oh gak bakal terbang jauh Apalagi gue udah gendut Pokoknya ini semua mantis ini rakus Makanya kecoa turkis Semuanya? Iya saya berinya kecoa turkis yang paling aman Kalo nyari serangga liar itu susah ya disini ya Serangga liar susah Makanya pake kecoa turkis Iya Mereka hidupnya bisa berapa lama emang? Kalo ini sih yang genus Herodula itu Betinanya kalo udah nyampe fase imago ya Imago itu apaan? Imago itu dewasa Oh Imago itu dewasa Kalo masih kecil? Kalo masih kecil itu masih baby nimfa Oh nimfa Iya Gedenya imago Kalo telur pupa Atau uteka ini namanya uteka ini Iya buat mantis itu uteka Kalo upaga terus yang ini apa ini? Ini juga Herodula Venosa cuman ini juga yang ini masih nimfa ini Oh nimfanya gitu? Iya Bentuk ekornya? Iya itu perutnya Iya maksudnya bentuk blak Iya iya maksudnya perutnya bentuknya pipi gitu ya? Iya Makin gede makin lurus gitu? Yes bener Oh keren banget ya Yang ini kenapa pake substrat sendiri nih beda sama yang lain? Oh ini ada beberapa pake substrat Kandang yang ga bolong-bolong banget itu saya pake substrat Ini saya pake substrat soalnya masih nimfa biar dia maltnya itu lebih enakan aja Oh dia sering malting Butuh humit gitu Jadi kenapa diusir sama orang tua gara-gara tengcoran nih? Hah? Kamu katakan kamu kan hampir deh pernah diusir gitu Iya hampir-hampir itu ga ga kebanyakan lah itu kan jorok kan waktu itu Ah nih banyak lah sugesti-sugesti sesat tentang serangga gitu Apa sugestinya? Respec soalnya kan tempat angker ya takut gimana-gimana hantu disitu iseng takutnya Bener, ya takutnya begitu ya Karena emang belalang tuh sebenernya bentuknya memang sedikit ngeri kalo belum yang biasa pegang ya kan? Bentuknya sedikit ngeri Coba kita liat lagi nih yang ini agak aneh nih Sama Herodola Venosa Apa? Apa bedanya dia kenapa agak orange gitu warnanya? Udah mulai dewasa ya? Bukan ini emang ada yang warna orange, ada yang warna kuning gitu Oh dia emang warna-warni? Ini mungkin warna orange karena udah tua ya dibanding yang lain ya Kalo yang lain kan masih kayak fresh-fresh gitu ini udah tua Berarti kecilnya masih hijau, makin tua berubah jadi orange Iya nak, mau tau yang uniknya ga Herodola Venosa ini? Herodola Venosa ini ada yang warnanya pink, ada yang warnanya Tosca Tapi bukan karena genetik ya Kalo genetiknya emang warna kuning, hijau Kau punya itu? Enggak belum, kalo yang Tosca dulu ada, cuman udah ga ada Kayak ini kan yang kuning nih ya? Iya Berarti yang kuning nih, ini kuning banget nih belalak emas nih Mereka bisa nyampe 10 cm Oke ini udah cukup gede yang ini ya, gede banget malah Bisa terbang ya itu ya? Tapi ga jauh-jauh banget ya Dibanding Herodola Patelefera yang terbangnya lebih lancar Kalo Patelefera bisa jauh? Iya Kalo Spinosa deket Bener Semua ketemunya di Purubalinga tuh? Iya yang indukannya Indukannya Iya kalo ini kan ternarakan Ini udah ternarakan sendiri nih? Iya Semuanya? Iya cuman beberapa kan, dia kan netesnya ratusan ya Beberapa saya lepas ke luar sana Masih sesama Pulau Jawa lah ya, masih oke Coba kita liat yang bawah ini juga sama Iya, makanannya mahal kalo yang buat baru netes banget Makanannya apa emang? Makanannya itu lalat buah Melanogaster Oh Dropsovila Melanogaster, lalat buahnya Wih keren banget yang ini Iya, itu harganya 150 ribu Ini? Iya Harganya? Kamu jualan? Bukan, maksudnya Dropsovila Oh Dropsovila-nya Emang ininya harganya berapa? Ini sih saya jual kalo ada yang mau aja ya Ada yang bener-bener suka Saya jual 50 ribu Oh lima Mahalan makannya dong? Iya Iya, mahalan makannya Iya, iya, iya Ini harganya 50 ribu guys Emang keren banget sih Ini luar biasa sih Praying Mantis juga kan ini kan? Iya, Praying Mantis Semuanya Praying Mantis guys Unik ya, warnanya kuning ya kalo yang Jawa ini Iya, warnanya kuning tapi badannya hitam Dia bisa yang kayak ini gak sih? Oh dia jinak ya? Jinak iya Yang ini jinak nih Pantes anak hasil ternakan ini ya Ini jinak banget guys Halo, biasanya kan mereka takutan gitu Tangannya suka ngangkat ya? Iya Mesti adaptasi dulu Ini jinak sekali, oh my god Tuh Cute banget Mereka hidupnya berapa lama biasanya? Yang Herodora Venosa sih Itu ya Yang kayak tadi saya bilang Fasa Imago-nya itu sekitar 6 bulanan 6 bulan Kadang itu kalo yang Hoki aja Kan kadang ada yang gak nyampe segitu Yang paling tua disini yang mana tau gak? Yang OPR paling lama? Oh ini makanya warnanya orang Ini lebih tua dari yang lain Terus kandangnya mereka bisa macem-macem ya Bebas ya sebenernya ya? Iya ini saya pengennya Kandangnya satu tipe doang sih Tapi maksudnya beda-beda juga gak masalah ya Yang penting Iya gak masalah Yang penting cocok buat mereka Lebih kandangnya tinggi Yang penting ada jaring-jaring Yang penting arborea soalnya ya Nah ini ada daun-daunnya fungsinya? Oh ya itu buat hiasan Yang lain gak ada hiasannya gak masalah ya? Iya ini belum saya tambahin Oke Ini yang ini nih aneh banget yang ini Apa ini? Deroplatis desicata Atau belalang sembah daun mati Deroplatis desicata Belalang sembah daun mati Daun mati? Berarti dia nyambah daun mati Ini jantannya lama loh ya Ini kan saya dapet dari hunter saya Itu pun udah 4 bulan lalu Ini masih hidup Kan biasanya itu ya Tangkapan liar saya gak pernah Ampe lama banget Bentuknya kayak daun mati ya? Iya Ini kalau disentuh agak marah-marah gitu nih Tapi disentuh tuh Wih dih Keren banget Coba-coba Beralang tuh gigit gak sih? Iya mereka gigit kalau ngancem Gigit kalau ngancem? Iya Catnya sakit sih Kalau buat orang-orang Tapi saya udah kebiasa Jadi udah gak Oh berarti sering kegigit tuh lumayan Tapi ini gak gigit nih Anteng-anteng aja Yang keren dari atas nih Kalau dari depan kayak mantis Kalau dari atas kayak daun mati Terutama bagian abdomen sini ya Iya Cakep banget ini Cakep Wih bisa terbang gitu loncat-loncatan Wow ini kayak udah di training ya Gila keren banget Ini ngomong-ngomong 50 ribu juga apa lebih mahal? Iya sih waktu itu hunter saya jual 70 ribu ya Oh lebih mahal Kalau ternakanya mungkin lebih mahal ya Waktu itu ada yang jual 100 ribu deh Oh ada yang jual 100 ribu? Iya Oh lebih mahal ya ternyata ya Ini nih ada jenis lain Apa ini yang ini? Tunggu ya Ini namanya ini masih nimfa ya Bentar lagi dewasa nih Oke oke Ini namanya rombodera style Atau balang sembah perisai Oh perisai Ini endemic jawa Warnanya kayak ada kebiru-biruan gitu ya Ini dia uniknya itu ada ininya Thoraxnya itu loh Apa itu? Kayak perisai Thoraxnya itu lehernya gitu Thorax tuh leher guys Iya Kayak ada perisainya gitu Bentuknya kayak daun Berarti kamu tuh piara mantis ini Cuma bangsa 3 bulan 4 bulan ganti gitu ya? Iya 3-4 bulan ganti lagi Memang gak tahan lama ya Itu cuma kekurangannya sih Kekurangannya memang dia gak bisa lama-lama banget Karena memang lifespannya cuma segitu Bertahan 6 bulan aja udah bagus Ya bahkan bagi beberapa orang Banyak yang bilang itu loh Apa buang-buang duit loh Saya lebih pilih yang lebih tahan lama hidupnya Opini orang beda-beda ya Saya hargain aja Ini jantannya nih Oh ini jantan Oh sama ini ya Ini nanti buat di Perisai juga Juga nih kalau udah dewasa Jantaran betina tuh lebih gede betina memang ya? Iya bener Cara breedingnya digabungin aja? Gabungin Nanti jantannya itu Lebih bagusnya betinanya itu dikasih makan dulu Dia gak nyerang jantannya Oh kalau gak jantannya dimakan? Iya Saya gitu tuh Kalau diserang sih takutnya jantannya stress ya Biasanya banyak kayak gitu Ini kayak udah ngerti masuk kanan sendiri ya Pinter banget luar biasa ini Tapi ini kamu semprot-semprot gitu ya? Iya setiap hari semprot Setiap hari Ini telurnya ini netesnya ini ini Sebulan Oh netes sebulan? Mesti tunggu sebulan Hidup sampai 6 bulan? Iya Itu kalau yang dewasa Berarti 7 bulan? Totalnya dari pas netes itu setahunan Oh setahun Berarti dari itu apa? UTK sampai Imago berarti sekitar setahun Yes Sepertinya cukup lama Kayak cupang berarti mirip-mirip Nah gak cepet-cepet banget Setahun juga ya Hitungannya kalau kita bunting udah ada anak satu Jadi cukup lama ya Yang ini apa ini? Ah ini Ini nih baru nih Ini bukan Baru nih maksudnya apa? Kamu pelihara baru? Bukan mantis lagi ya ini Oh ini bukan? Ini tuh stick insect Nah ini asli dari NTT ya Wih jauh banget Mana bilang tangan mana? Oh kecil banget Ini nanti gedenya ini Kalau betina bisa nyampe 19 cm ini Bisa gede ya? Bisa segini berarti? Iya ini namanya Nesio Pasma Jenis Nesio Pasma Nesio Pasma Jenis baru ini Ini sama daun jambu ya Ada berapa ini? Satu ekor Baru satu Belum netes lagi Tinggal tunggu dewasa aja Tinggal tunggu dewasa Tunggu 4 instal lagi Instal itu pertumbuhannya Berapa lama itu? Sampai 4 instal itu? Nah ini kan Nesio Pasma ini lebih cepet ya Dia ganti kulitnya dibanding jenis yang itu Nah ini menurut saya mungkin Sekitar 2 atau 3 bulanan lah Sampai itu 19 cm? Iya estimasinya Dari segini? Wuh! Segini? Iya Makanan daun jambu ini? Iya Oh keren banget ini Stig insect ini lebih lama juga? Lama, dia lebih lama dari mentis Kalau menurut saya ya Oke Kecuali yang jenis yang kecil kan Ini kan jenisnya yang gede ya Oh ini jenis gede tapi masih kecil Kalau yang jenis yang kecil itu Lebih itu, bentar Lebih sebentar Iya dan lebih sulit Rawatnya juga Bagi beberapa orang Kok kamu bisa bedain sih bentuknya itu Kalau aku ngeliat Sering ke hutan, sering liat sebenernya Tapi gak pernah bisa bedain Oh iya emang mereka mirip loh Bentuknya mirip-mirip banget kan? Karena emang dasarnya ranting ya Iya bener Dasarnya kan namanya juga stick ya kan Jadi dia akan menyerupai sama Ranting-ranting Apalagi kayak pohon-pohon jambu gini tuh Yang ini udah gede nih ya Nah ini jenis dari NTT juga Dikasih si Davies Apa ini? Nah ini dia Elric Nema versi rubra Ada sayapnya lu itu? Nah iya ini Dia kalau dipegang ngamuk-ngamuk tuh Udah pada tua-tua sih disini Makanya udah pada ngitem Keren banget ya Nah ini yang asli timur Kan di Jawa itu juga ada ya Elric Nema versi rubra Yang warna toska gitu Nah itu ada Gila orangnya Dimana Kalau itu apa Ada indukan yang pernah dibawa dari timur ke Jawa Tapi itu udah Mungkin udah lama banget lah Oke Tiba-tiba Warnanya hijau bener itu? Mereka mutasi jadi itu Mutasi jadi warna toska Karena partenogenesis Mereka partenogenesis? Iya Yang jenis ini? Partenogenesis? Iya ini juga parteno Ini juga parteno Jadi partenogenesis yang belum tau Dia gak usah kawin punya anak Tapi netesnya lama telurnya Oh netesnya lama Tapi kalau dia kawin lebih cepet ya Kalau dia kawin Netesnya lebih cepet Biasanya kalau dia gak kawin Netesnya betina semua ya Bener Gak ada jantannya Wih ya gini Apa ini warnanya? Ini nimfanya Oh ini masih kecil Iya ini nimfanya bener-bener kayak ranting loh Iya bener Tapi gedenya berubah Ada sayapnya gitu Iya Serius loh Tau gak di NTT ini Ini banyak banget loh Di NTT ini umum Mereka ada di atas-atas pohon gitu Dan mereka makannya kadang Pohon jambu Terus pohon mangga Terus pohon akasia Gitu Sama pohon kayu putih ada Oh pohon kayu putih Bukan minyak ya Tapi ini keren banget Oh my god Cuman ini kan ternakanya Jadi ukurannya bukan maksimal gitu Kan ini Oh jadi Bisa nyampe 20 cm Kalo yang tangkapan liar Wow Ini rakus banget ini Justru ini yang paling ribet dibanding Soalnya mesti ngambil-ngambil daun jambu Ini nyari daun jambu dimana nih? Dapetnya nih Sekarang di kampung Kampung kan banyak yang Berarti kamu ke kampung? Iya jangan kaki jauh Mau gak mau Hanya untuk mencari daun jambu? Iya harus Pokoknya sebagai insect lover itu harus nekat saya Mereka tuh gigit gak sih? Ini cuma nyapit aja sih Nyapit tuh gimana? Tangannya tuh kayak gini nih Tuh Tuh Oh kayak gini gitu-gitu ya Iya Mukanya yang di atas guys Orang bingung mukanya dimana? Iya Mukanya yang atas nih guys Pokoknya ini yang asli timur Warna hijau Kalo yang dari jawa itu tosa Cantik banget bisa nyapit kayak gini Tapi dia gak gigit ya Dia nyapit-nyapit gitu doang ya Iya ini bukan ukuran maksimal loh Dia bisa ngegelantung gini loh guys Jadi gak usah diapain sebenernya Iya Bener Cantik banget Ada jantanya sih Cuman itu tuh jantan Bebe bebe Gelantung gelantung Ini jantanya juga masih Masih nimfa sih Jantanya bisa Serius Oh ini jantanya kecil banget Iya nanti juga gede Jadi yang betina memang lebih gede Iya Kalo yang jantanya kecil gini Dia bisa lebih gede juga Masih gini aja 15 cm Oh ya udah mau Ini udah 10an ya Ini cuman kakinya putus nih Gak tau kenapa Putus? Oh iya putus aku Soalnya ini yang nimfa-nimfa ini kan Saya taro di luar gak di kandang Ini saya bawa di kandang aja Oh ini biasanya di luar Outdoor ya Outdoor Di gak kabur Enggak kalo yang udah agak gedean Kalo yang masih bayi itu kabur Ini ada telur-telurnya nih Telur sama tai Gak ada bedanya ya bentuknya ya Wah tayinya sih warna ini nih Kayak Kacang-kacang putih Oh telur bulet-bulet Ini nanti 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 Iya Partenogenesis nih Iya ini kan Dia nelurnya banyak ya Sampe itu ya Pokoknya nanti ribet lah Kalo netes Ribetnya Anak-anakannya kan banyak ya Nanti Piaranya gimana Iya Bingungnya itu disitu ya Wah Berarti harus tambah screen terra ini Kayak gini lagi Iya mesti Jaring-jaring Banyak-banyak insect catch ini Iya insect catch Insect catch ini penting loh Buat serangga gitu Buat mantis Terus gimana nih kalo misalkan aku nih Mau mulai pelihara mantis atau stick insect Harus siapin apa aja Pokoknya harus siapin kandang Kalo subscribe kalo mau ya Itu opsional Gak mesti ya Iya Terus Sebenernya yang paling susah kayaknya makannya Dan keep them alive ya Bener gak sih Iya Tergantung seranggan kan kalo stress Bisa berujung kematian Jadi gak boleh stress Iya Kadang ada saya beli serangga Terus gak lama kemudian Stress Mati tuh Bikin saya stress juga ya Jadi gamut pelihara kan Mahal ya Iya bener Dari semua nih mana yang paling kamu suka nih Mantis Iya udah Semua mantis disini Semua Iya Kecuali dua ini Kasihan banget deh dua ini Enggak yang ini emang lebih susah ribet Berarti ini dari sini kesana suka semua ya Ada gak cita-cita pengen punya mantis jenis apa gitu tau gak Saya adanya cita-citanya itu mau ternakin Semua jenis mantis yang di Indonesia justru Semua jenis Iya bukan yang di luar negeri Pengen semua mantis Indonesia Semua Harus ada di koleksi ini Mulai dari yang Jawa dulu lah pokoknya Tau gak ada berapa spesies kira-kira Waduh gak bisa dihitung pake jari Oh itu ribuan kan Iya Bener gak? Berarti kamu punya seribu mantis Mungkin ribuan gak nyampe kali ya Kalau di Ratusan mungkin Iya Luar biasa tapi ini keren banget Owen ya Jadi ini salah satu Insect lover atau mantis lover yang berdedikasi juga nih ya Kamu masih umur 15 loh ya Jadi masih panjang nih Pokoknya kalau gak ada ajakan si Davies juga Saya gak bakal ini ketemu kayak ginian Gabak cuma suka ngeliat-ngeliat aja Kalau dulu kan saya nangkep terus dilepasin lagi Sekarang udah bisa breeding ya Iya Keren 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 Oke kalau begitu Owen Keep it up ya Yes Gak usah dengarkan kata-kata orang lain Tapi dengarkan yang positif-positif Karena ini memang keren banget sebenarnya ya Bentuk-bentuk mereka tuh Wah jauh lebih gokil aslinya dibanding Kalau kita lihat di foto doang Esiklopedia atau di video ya Aslinya apalagi interaksi sama mereka jauh lebih keren guys Oke Jangan lupa like, comment, subscribe guys ya Thank you ya Owen Jangan lupa subscribe YouTube saya juga Owen Insect ya Oke Instagramnya Instagramnya Owen Insect Dan yang mau join komunitas Insect Junior Indonesia di WhatsApp Insect Junior Yang udah tua juga boleh masuk ke junior? Boleh, boleh Oke Nggak senior? Tetep aja Ya udah lah Insect Junior Indonesia Nanti saya sama Davies bakal ngebantu Sama admin lain Siap, mantap Oke, Audrey Aking of the Jungle Bye-bye Bye Follow along My Animal Adventure Dengan subscribe, like, dan komen Jangan lupa juga follow Instagram Audrey Aking of the Jungle Dan juga TikTok See you on the next adventure